selamat menikmati kemudian kita coba beberapa kali dia terlihat berkedip ya berkedip keretek keretek ya lampunya ini berarti ada sesuatu hal yang rusak dan kemudian disini selanjutnya adalah kita buka dan cara bukanya seperti itu kita congel di bagian sebelah lengkungannya ya kemudian kita cek menggunakan antikonselet di bagian kacanya nah terlihat antikonselet nyala tanda ini masih tersambung ya tersambung akan tetapi ketika kita coba dia keretek keretek seperti itu dan terlihat merah biasanya di sebelah yang putus itu pertanda kalau lampu ini kacanya sudah putus nah biasanya kalau ciri-cirinya seperti ini dia sudah sudah putus akan tetapi di bagian kawat kawat kaca filament yang ada di dalam kaca biasanya dia masih agak nyambung sedikit sehingga dia sedikit berkedip-kedip dan kalau tidak kita ganti biasanya ketika dia berkedip nanti driver atau mesin dari lampu Philips ini akan cepat rusak dan kelihatan disini sebelahnya warnanya sangat hitam ya biasanya di bagian yang warna hitam itu adalah letak kaca yang sudah tidak normal alias sudah putus akan tetapi masih sedikit nyambung ya nah dan itu wajib kita ganti kacanya dan disini kita cek dulu di bagian drivernya drivernya kita cek di bagian stutter dan stutternya saya cek dia tidak konslet karena stutter error juga ciri-cirinya sama seperti itu tadi dan disini kita cek drivernya menggunakan beban kaca dan menyala ya dan kita perlihatkan nah dia menyala kacanya disitu untuk tester driver LHE itu di dalam kaca yang menyala itu sudah ada stutternya makanya disini hanya 2 kabel yang kita sambungkan di driver nah ini ada sesuatu ya makhluk ya kelabang ini masuk ke dalam lampu ini nah oke selanjutnya adalah kita ganti kacanya dan untuk penggantian kaca ini khusus ya caranya tidak sembarangan jadi kita lepas dulu kaca yang putus kemudian disini kita bersihkan di bagian bekas lem ya lem putihnya itu kita bersihkan harus sampai benar-benar bersih nah caranya adalah kita sedikit panaskan biasanya kita panaskan menggunakan korek api sehingga dia sedikit hangat ya hangat kemudian kita hilangkan menggunakan tang nah kalau tidak hangat nanti ketika kita congkel menggunakan tang ini sedikit sulit ya karena lemnya ini mengeras jadi ketika kita panasi dia menjadi sedikit lebih empuk nah kemudian disini saya ambilkan kaca disini kaca 20W untuk cara memasang kaca disini kita harus memasukkan dulu di bagian sebelahnya dulu ya kemudian kita masukkan sebelahnya lagi dan pastikan ini benar-benar longgar ya tidak boleh ada tekanan sama sekali di bagian kaca caranya seperti itu kita masukkan dulu sebelah kemudian kita masukkan sebelahnya lagi nah selanjutnya setelah masuk seperti itu kita berikan tisu ini tisunya tidak usah terlalu padat sekali yang penting dia sudah menutupi celah dan tidak boleh ada tekanan yang sangat kuat jadi ketika kita masukkan seperti itu kita kasih lem dan lemnya nanti akan mengeras dan tidak menekan dari kacanya disini saya biasanya menggunakan tisu kemudian kita berikan lem lemnya kita biasa memakai lem silikon dan saya pakai silikon gris yang biasa kita gunakan untuk lampu led itu juga bisa kita gunakan untuk mengelem dari kaca lampu hemat energi yang akan kita pasang ini nah lemnya disini saya pakai lem termal silikon ya ini memang khusus untuk pendingin sebenarnya lemnya tetapi karena dia mengandung silikon ini bisa juga kita gunakan untuk pengeleman kaca lampu hemat energi terkhusus lampu pilip seperti ini jadi kenapa kalau harus pakai lem itu karena lem ini kelebihannya dia tidak mengandung air tidak ada kandungan air meskipun bentuknya cair dia tidak mengandung air sehingga tidak menguap yang mana ketika menguap kalau yang ada kandungan airnya dia nanti akan wapnya menempel di drivernya sehingga menjadikan lampu itu menjadi konslet disini kita pakai alat seadanya kita pakai tang saja kita cuma pakai tang karena bagi kamu yang belum punya pelintiran yang seperti saya perlihatkan tadi kamu juga bisa pakai tang caranya seperti ini yang penting kita harus melilit dengan rapi dan memang di video ini kita contohkan cara-cara yang mudah menggunakan alat seadanya ini tadi cuma pakai tang dan tentu saja untuk membuka drat sebenarnya kita bisa pakai karet juga bisa untuk membuka dratnya dan untuk melilit kawat ini kita pakai tang yang kecil usahakan kalau membeli tang cucut itu yang ujungnya sangat kecil karena kalau kecil dia mudah kita pakai di celah-celah lampu yang kecil dan disini kita puter-puter intinya usahakan sampai benar-benar kuat kita puter-puter dan kita lihat hasilnya sangat sempurna sekali sangat rapat kita puter-puter sebelahnya juga seperti itu intinya kita memang harus hati-hati tidak boleh kita tarik ke samping karena kalau kita tarik ke samping nanti dia kawatnya akan patah kawat yang itu yang di bagian driver lampu himat energi ini dan sudah rapi seperti itu hasilnya ini insyaallah sangat kuat sekali kemudian selanjutnya kita akan mencoba kita nyalakan lampu ini apakah bisa menyalakan kembali dengan normal dan tentu saja normal sekali berarti fix memang kerusakan di bagian kaca jadi kacanya error dia berkedip karena berkedip ini banyak jenisnya kadang ada yang staternya rusak kadang juga ada yang milar out rusak ataupun elko kembung itu juga bisa kedip akan tetapi kalau kedipnya itu kalau rusak kaca biasanya kedip dan dibarengi dengan kaca itu di bagian sebelah itu dia sangat panas sekali di bagian yang kacanya sudah hampir putus filamentnya dan disini kita pasangkan penitinya dan kita coba dan menyala dengan sempurna dan tentu saja kita servis hanya menggunakan tang saja ya tang untuk menyervis di bagian dalamnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe